Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel belajar hukum nah belajar hukum kali ini kita mau bahas tentang apa ya perselisian terkait perdata yaitu perjanjian jadi banyak sekali kita menemui kasus atau mendapatkan kasus yaitu ketika seseorang sudah memiliki perjanjian dengan pihak lain kemudian tiba-tiba secara sepihak perjanjian itu diputus maka banyak melakukan gugatan ke pengadilan tapi banyak juga yang masih bingung atau masih belum fix atau belum paham lah ya terkait bahwa apakah perjanjian yang diputus secara sepihak itu masuk dalam kategori one prestasi kah atau masuk dalam kategori PMH nah PMH yang disini tentu saja adalah perbuatan melawan hukum ya nah disini nanti kita akan uraikan informasinya atau jawabannya seperti apa karena kita akan melihat beberapa putusan dari pengadilan yang mengenai kasus ini jadi sehingga itu bisa menjadi nanti pedoman ketika Anda atau mungkin mendapatkan atau mengajukan gugatan ke pengadilan mendapatkan klien nah kemudian dengan kasus yang sama oke sebelum masuk materi seperti biasa saya sampaikan disclaimer dulu bahwa yang pertama video ini hanya untuk tujuan edukasi dan berpikir pengalaman video ini bukan merupakan nasihat hukum dan video ini kemungkinan telah out of date karena adanya perubahan-perubahan jadi kalau nanti kemudian hari ada yang berbeda bisa jadi nanti sudah ada aturan hukum baru atau aturan hukum yang berubah terkait dengan isi atau materi yang kami sampaikan ini nah kita masuk langsung ya nah dalam praktek kita sering jumpai ya perkara pembatalan perjanjian sepihak oleh salah satu pihak yang ada di perjanjian jadi sering katakanlah Anda contoh memiliki perkesepakatan atau perjanjian dengan seorang kontraktor tiba-tiba Anda sudah deal Anda ingin katakanlah kontraktor tersebut membangun rumah rumah Anda Anda tulis di perjanjian nah tiba-tiba di tengah jalan Anda sudah siapkan semua dananya sudah siapkan apa namanya segala macam persiapannya sudah di tanda-tanda tiba-tiba di tengah jalan si kontraktor Pak saya tidak bisa saya mundur nah itu bisa digugat kah? bisa ya karena yang pertama itu membuang waktu yang kedua Anda dirugikan ya secara waktu tenaga energi nah seperti itu itu contohnya jadi di tengah jalan atau mungkin kontraktornya sedang bekerja belum selesai tiba-tiba dia cabut nah itu juga sama ya sepihak tanpa jadi keluar sepihak tanpa ada kejelasan nah nah tadi ya ini jadi sebelum jangka waktu perjanjian berakhir salah satu pihak membatalkan perjanjian sepihak nah tadi contohnya ketika kasus itu terselajukan ke pengadilan sering diperdebatkan oleh para pihak apakah masuk kategori wanprestasi atau PMH perbuatan melawan hukum nah kabar baiknya adalah saat ini MA atau mahkamah agung sudah memiliki pendapat yang konsisten artinya ketika ada permasalahan seperti ini Anda mengajukan gugatan atau sedang diajukan gugatan maka sudah ada pakem yang pasti oleh pengadilan nah MA berpendapat jika salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain membatalkan perjanjian tersebut sepihak maka pihak yang membatalkan itu melakukan PMH atau perbuatan melawan hukum ya jadi sudah jelas jadi katakanlah Anda mau gugat case-case seperti ini gugatannya adalah berdasarkan PMH ya jangan berpendapatasi atau kalau Anda sedang digugat tetapi ternyata isi dari gugatan lawan Anda lawan prestasi Anda bisa gunakan ini untuk jawaban atau menakis gugatannya ya nah contohnya dimana nah pendapat ini tercantum dalam putusan nomor 1051 KPDT 2004 yaitu kasus PT Cuhatsu Indonesia melawan PT Tenang Jaya Sejahtera nah dalam putusan itu MA berpendapat bahwa perbuatan tergugat atau pemohon kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan penggugat atau termohon kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan 1338 KUH perdata yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak nah jadi sudah jelas kemudian selain itu diputusan menarik ada lagi yaitu diputusan nomor 28 K PDT 2016 antara Diki Rahmat Widodo melawan Rista Saragih dan Hukman Sinaga tanggal 17 November 2016 anda bisa browsing ya nanti di websitenya makam agung itu ada semua nah putusan ini makam agung berpendapat bahwa sesuai dengan fakta persidangan terbukti penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan SPMK atau Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan adalah dia diterbitkan oleh tergugat satu proyek dimana dihentikan oleh sepihak oleh para tergugat sehingga benar para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum nah jadi sudah jelas sudah ada pakem sendiri dari makam agung sudah ada putusan-putusan yang mendasarinya jadi mudah-mudahan ketika anda mendapatkan kasus atau memperoleh kasus seperti ini maka sudah jelas sepatuanya jadi kesimpulannya adalah jika ada pihak yang membatalkan secara setiap suatu perjanjian maka perbuatan pihak yang membatalkan secara setiap tersebut adalah perbuatan melawan hukum nah saya pikir itu saja yang mau saya sharing kali ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan wawasan bagi kalian semua kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan jika ada pertanyaan lebih lanjut ada hal-hal yang mau didiskusikan atau ditanyakan anda bisa komentar di kolom komentar atau anda jika bisa kunjungi website kami di www.bmp-law.com terima kasih sudah menonton semoga sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati